Aksi unjuk rasa tolak penggusuran lahan pertanian di depan kantor Bupati N. Rekang, Sulawesi Selatan diwarnai kericuhan. Masa memaksa masuk ke kantor Bupati hingga merobohkan pintu pagar. Ratusan warga yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Masyandrem Pulu menggerudu kantor Bupati N. Rekang, Sulawesi Selatan siang tadi. Masa sempat dihalangi petugas Satpo PP, namun berhasil masuk setelah merusak pagar kantor Bupati. Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan warga yang lahannya digusur PTPN 14 sehingga kehilangan tempat tinggal dan lahan pertanian yang menjadi sumber mata pencaharian mereka. 3.260 hektare dan 2.020 hektare harus diinventarisasi dan diukur dan dibentuk tim oleh pemerintah Kabupaten N. Rekang bersama BPN, bersama PTPN sebelum PTPN bekerja. Artinya itu harus selesai dulu. Pendemo yang terdiri dari petani dan aktivis meminta agar Bupati N. Rekang mau menemui para korban penggusuran lahan. Masa mengancam akan melakukan aksi lebih besar jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Dari Kabupaten N. Rekang, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, INews melaporkan.